Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore para pemerintah youtube, facebook, instagram, telegram dan juga untuk seluruh pemirsa medsos di mana-mana berada sore hari ini saya bersama Tunggedi ini kelasangan tamu yang sangat istimewa yaitu Bapak Haji Eko Priyono beliau adalah tokoh kemalang yang kemarin telah maju menjadi calon bupati kemalang walaupun belum berhasil untuk menaik ke nomor satu tapi saya lihat semangat beliau sangat luar biasa sekali karena dengan satu tekad ingin memajukan kemalang nah seperti apa kita akan pinjam-pinjam bersama Bapak Haji Eko Priyono beserta istri ini sangat harmonis dan romantis sekali dan bersama saya ada Bung Degi Murdoni ini wartawan senior kabupaten kemalang Jawa Tengah ya Bung Degi sore hari ini kita akan bincang-bincang sedikit mengenai pertarungan saya bilang pertarungan pilihan Bumpati kemalang atau pilihan kepala daerah Kabupaten kemalang nah ini ya besok Bung Degi Olo Sama Ibu yang saya Wibu nama siapa Bung Degang Kamu Ibu Ibu Tamira ya namanin besok tapi rezekinya kotak ya oke baiklah selamat sore Ibu Tamira saya sangat berbahagia sekali sore hari ini karena kami terdatangan-terdatangan ini jelang hirup tituknya pemilihan Bupati kemalang ya cawan-cawan sudah bermunculan ya si A, si B, si C yang sudah pasang bangun yang sudah setengah deklarasi diri ya namun Pak Eko seperti air yang mengalir Bung Degi Olo karena Pak Pak Eko tetap tidak dikening ingin untuk memajukan kemalang ya jadi silahkan disambut oleh Pak Eko nya baik 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 lain baik tembakan baik baik Ya, terima kasih Pak Cegi dan Pak Beto Saya juga ada kesempatan Mencoba disisi Artinya ke depan Kalau saya ini Bukan sebagai pengurus partai Tetapi saya memang Anggita global Tapi lihat fenomena Yang sekarang terjadi Saya akan terpisah Memilih partai Rakyat Pemalang Partai Rakyat Itu hanya hiasan ya Hiasan Bukan partai Partai Rakyat Pemalang Garisnya Kalau tidak adalah Independent Kenapa saya berbicara Partai Rakyat Pemalang Yang memilih itulah Partai Rakyat Rakyat Pemalang Rakyat yang akan memilih Kemenangan yang semuapun Rakyat Pemalang Yang akan memilih itulah Maka saya sebutkan Partai Rakyat Pemalang Ini Pak Di Ini pendapatan itu Kan justru Banyak sekali Persyaratan yang baru disenuh Termasuk Penggalian Apa yang persyaratan KTP Wajah pengumpulan KTP Mesin Sementasinya Yang sebuah Dari KPU Dan BPP Nah untuk Menisiakati Agar Pak FHLT Bisa memenuhi Sarat-sarat Jadi itu kesulitan Ika Tadi pagi saya Sudah ke KPU Menyatakan Persyaratannya Berbagi Salon Dari Baga Indoganda Yaitu Undang-undang Kalau gak salah Memang Tidur Tentang Indoganda Itu Sudah diberikan Panduan Terima kasih Sehingga Saya Paling tidak Harus Mencapai Suara 70 ribu 74 ribu Maka Saya Mencapai Bersanakan Paling juga Dalangan Harus Mencapai 80 ribu Itu kehasilnya tidak valid adanya keber... apa itu, AKP Pak maaf, kalau yang disemukan itu misalnya 75.000 orang Iya Berarti kalau Bapak hanya target 80.000, apakah ini tidak naga sekali? Apakah persiapan itu harus tidak harus dilakukan? Karena penuh suaranya itu harus dicukur sempatnya Maka saya pertimbangan dan di teman, dan jadi di lapangan itu Itu keantisipasi Berarti sampai keinginan Ini kan sih, kalau tidak salah ada waktu kita menanggilan Karena bila pada pelaksanaan mereka itu, 9 November, saya sudah kata ada di tahapan ini Nah, dengan 6 bulan ini, dengan 6 bulan ini, apakah Pak Eklah sendiri, mampu untuk melaksananya itu dengan persyaratan-persyaratan masaknya itu Semoga sahabat, Maksipto, Maksip Debi, dan lainnya itu Antisies akan mendukung independen Karena begini, emang Di Pemalang ini, dan hampir seluruhnya, Kabupaten dan seluruh Indonesia itu, lebih dominan kepada Pemalang ini Dan malah bisa memberikan maksusnya Semangatnya, untuk bisa memasukkan teknologi dan tempat ini Yang kedua, Mas itu perlu Itu tugasnya, untuk belajar kepada masyarakat Begitu Pak, pertanyaan saya yang paling mendasak, Pak Apa sih motivasi Bapak? Pak, ingin nyalon kembali sebagai Bupati Pemalang Apa motivasi ini? Ini, Mas Saya ingin dilahirkan kata aklaman Buka Islam Hidup itu harus bermanfaat Untuk semua orang Saya merasa berhati Saya tidak mengilai nampak Bupati yang kemarin dan yang sekarang Saya tidak Tetapi begini Kalau Pemalang itu hanya disesuai atau dipimpin Seorang yang tidak memiliki kemampuan dan lain Jadi, Semangat saya itu Semangat saya itu bukan untuk mencari sesuatu Masih yang banyak Atau fungsi Atau bagaimana saya mendapatkan uang yang banyak tidak Saya sekali lagi bisa disesuai Untuk hak-hak kemampuan Yang mengambilnya, mengambilnya sebanyak Ekonominya sekarang ini kembali Ini, rekonominya kemampuan itu luar biasa Pengamburannya bertambah Ya, oke Pak 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 Terima kasih Ada sisi lain Apakah Apa hasil intensifikasi Bapak Tentang kemampuan Dimana sisi kurangnya Sehingga Bapak Bapak Dengan optimisnya Dengan pd-nya Akan bisa menghadirkan Pemalang Sudah hampir 1 bulan Ini saya Terima kasih Tentang kemampuan Kalau pengalaman saya Waktu saya di luar negara Itu saya cukup panggil Baca si Orang petang Ini kendala yang ada di sini Berapa sih kita punya kuotanya Terima kasih Segera jangan sampai Rakyat kita Sangsaraannya Tidak Ekonomi kita ini luar biasa Yang tidak akan bisa Menurut Maju dan maju Kenapa Karena Pemimpinnya ini Maaf Saya tidak Membindahkan segala masalah Ini yang harus kita benar Harus kita benar Maka Sisa hidup saya Hanya untuk Partai saya Yaitu Partai rakyat kemampuan Warga kemampuan Biar sukses Biar ritual Biar segala masalah Ini lah Kembali kepada Penaman soal Soal Kemampuan ini kan Akhir sekitar 1100 ribu Jadi Peribu selalu caya Lebih dari Nah Tersebar 1.100 ribu ya 1.100 ribu ya 1.100 ribu ya Tersebar pada Pemimpin Bagaimana Bapak 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 Dukungan dari 1.114.000 Hingga itu memerlukan 74.000 Kurang lebih Nah saya ekstminasi Kalau 14 kesamatan Dan 2 Terapa 200 Itu kurang lebih 1 bisa 340 Karena guna-gunanya Itu rumah Paling tiga sebarangnya, sebarang pemerhatan dukungan Iya, pemerhatan dukungan Itu kurang lebih 8 tamatan Minimal begitu Nah, tentunya Pak Eko ini pasti punya siap yang betul Saya pernah mendengar, Pak Eko mengatakan bahwa Ada yang menurut saya mengetik dan itu memang hebat Pak Eko punya setelah tinggi cara membangun kemalang dengan umur O Begini, saya melihat politik ini dilahirkan ketemuan Ketamatan Ketarukan Kabupaten Kemalang Ini saya melihat tidak ada perkembangan baik untuk fisik kembangan Apa, dan lainnya, cara-caranya Terus, ini kota besarnya itu hanya lektor E Lektor E itu dari suisan tanah Ketamatan Ketok lurus ke kanak, eh ke... Ulu Jandi, Lala Ngejok terus ke selatan Yang dimaksud LK ya Pak? LK itu, nah itu membuat yang menjadi lapangan dolar O, yang bisa ditonton dan ngomongi masyarakat yang ada ini Yang dimaksud, ini Pak, yang dimaksud dengan grup O Itu dari selatan ke utara, Lala Ngejok ke Ulu Jandi terus ke selatan Semua Jadi, seperti grup O Yang dimaksud oleh Bapak, bagaimana pembangunan itu tidak Hanya di grup L saja Antara selatan, utara dan cumul Tapi, grup O Yaitu, muter ya Artinya, terkena pembangunan semua Ini contoh mas ya Di Kesesi Rejo Itu Masyarakat Kesesi Rejo itu Larinya ke Kesesi Kabupaten Pekarongan Itu kami bahasnya Perekonomian kita itu mati Untuk daerah purge Ke Kesesi Rejo Untuk untuk Mabak, masak kaya lapak Berpukungan Dan, nampin Bilih Rupiah 5.000 Berapa? Bapak dan makarongan Ini yang sering diselesaikan oleh masyarakat ya Pertama, kesesan ini Ini terkait Kalau, misalnya Ada orang yang lebih Yang memang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat Bisa tak berapa? Berapa? Ini gak Hanya Masih Masih Bapak Ini Bapak Ini Pak Buat Nah Bapak Bapak Ketika Ketika Bapak Atau Buat 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 D Buat PEMBICARA 1 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya bersama saya Brongan di warung edi, salam pilih kira-kira Salam pilih kira-kira Salam pilik kira-kira selamat menikmati